Sahabat-sahabat, karena banyaknya pertanyaan tentang virtual background zoom di Android, maka saya buatkan jawaban secara khusus pada video saya tentang bagaimana cara mengganti virtual background di Android. Linknya ada di bawah, cara menggantinya. Tetapi kemudian pertanyaannya begitu banyak tentang persyaratannya. Karena ternyata tidak semua Android bisa. Oke, karena itu kali ini saya akan sampaikan jawaban secara khusus bagi sahabat-sahabat yang pegang Android. Pertanyaannya adalah seputar handphone saya Oppo, bisa nggak bang? Handphone saya Samsung, bisa nggak bang? Handphone saya Xiaomi, bisa nggak bang? Handphone apa saja yang bisa dipakai untuk virtual background? Pertanyaan, banyak sekali pertanyaan. Dan saya sudah searching kemana-mana, tidak menemukan jawaban yang memuaskan kecuali satu. Yaitu dari sumbernya sendiri, dari support.zoom.us. Ini jawabannya. Bahasa Inggrisnya begini. Zoom mobile app for Android. Jadi untuk aplikasi Zoom di Android, version 5.3.0 or higher. Versi Zoom-nya, Zoom aplikasinya, itu mesti versi 5.3.0 atau yang lebih tinggi. Kemudian prosesor. Prosesor dari handphone-nya adalah ARM64. ARM64 ini mungkin maksudnya 64 bit ya. Tapi tipenya itulah, ARM64. 8 atau lebih CPU cores. Jadi CPU-nya core, core CPU-nya itu harus 8 atau lebih. Kemudian GPU-nya ini Graphic Processor Unit. Graphic Pro... Bukan profesor. Graphic Processor Unit. Ya, itu adalah graphic card-nya ya. Graphic Processor-nya. Terus RAM-nya berapa? RAM-nya harus 3 GB, guys. 3 GB atau lebih. Jadi kalau RAM-nya 2 GB, ya maaf, belum bisa. Ya, kata ini kata support-nya Zoom loh ya. Terus Android-nya harus versi 8 atau lebih. Hanya only the following manufacturers are supported. Hanya pabrik-pabrik berikut yang support. Satu, Google. Dua, one. Sebentar. Nah, ini dia. Satu, Google. Dua, One Plus. Tiga, Oppo. Empat, Redmi. Samsung, Vivo, Xiaomi. Huawei. Hanya pabrik-pabrik yang itu ya. Ini yang ngomong Zoom sendiri ya. Silahkan lihat di support.zoom.us. Oke ya, guys ya. Itu jawaban saya. Jadi, berbahagia lah bagi sahabat-sahabat yang sudah support virtual background di Zoom. Bagi sahabat-sahabat yang mau beli handphone yang baru, pastikan ditanyakan kepada tokonya. Ini ditunjukkan. Ini video saya yang ditunjukkan ya. Persyaratan-persyaratan ini. Supaya nanti dikasih oleh tokonya yang memenuhi syarat ini. Karena tokonya juga belum tentu tahu virtual background Zoom itu apa. Tokonya belum tentu tahu. Tetapi kalau Anda membacakan teknisnya ini adalah ada ARM64 prosesor. Ada core-nya lebih dari 8. CPU core-nya lebih dari 8. Ya. RAM-nya harus lebih dari 3GB. Android-nya harus versinya 8 lebih. Ya. Saya kira itu ya, guys ya. Jawaban saya. Terus bagaimana, Pak, caranya? Caranya silahkan lihat di link. Sudah saya buatkan video sebelumnya. Sampai jumpa lagi di video tutorial isi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.